Halo sahabat tewi dia semuanya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan-kawan semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan dan juga dilapangkan rejeki dari berbagai arah Amin Bismillahirrohmanirrohim Allah ma soli ala saydina muhammad wa ala ali saydina muhammad Satu kali solawat Allah balas dengan sepuluh kali lipat kebaikan Rugi sekali kalau misalkan kita melewatkan solawat atau bersolawat Nah pada video kali ini tewi dia mau bercerita tentang kisah rekening terisi sendiri Simak terus sampai selesai biar paham dan juga biar termotivasi Hari ini kan hari jumat ya Jadi tewi dia bikin video ini di jam 11 malam Dan tewi dia selalu menspesialkan hari jumat Dengan sepanjang hari meskipun sedang beraktifitas Itu dengan solawat dan istighbar Jadi di hari jumat itu dispesialkan banget ya Surat Al-Kahfinya di ujung senja atau setelah solat asar menjelang maghrib Itu selalu kalau misalkan punya pekerjaan itu diatur gitu Supaya pada waktu tersebut tewi dia punya waktu untuk membaca atau tilawah surat Al-Kahfi Namun dari mulai pagi sampai malam itu selalu diisi dengan istighbar dan solawat Itu di hari jumat Pokoknya sepanjang hari itu solawat dan istighbar itu tidak pernah berhenti gitu Meskipun di dalam hati Nah dan yang tewi dia rasakan itu Di setiap hari jumat Tewi dia itu selalu mendapatkan rejeki ya Entah itu rejekinya dari makanan Entah itu rejekinya dari yang berbentuk uang Atau barang Itu yang tewi dia rasakan selalu tewi dia terima itu di hari jumat Kalau dibanding-bandingkan di hari-hari lain Karena memang hari jumat tewi dia itu selalu menspesialkan hari tersebut Hari pokoknya hari jumat aku harus isi dengan istighbar dan solawat Nah itu yang selama ini tewi dia istiqomahkan ya Selama bekerja di Saudi Arabia atau genap ya tewi dia sudah 2 tahun Januari itu sudah 2 tahun lebih karena memang tewi dia itu Tangga 7 Bukan tangga 7 ya tangga 1 itu pas menginjakan kaki di Saudi Arabia Karena waktu itu masih ada corona Jadi di karantina selama 7 hari Dan tangga 7 itu masuk atau menginjakan kaki di rumah majikan Dari situ tewi dia memutuskan untuk Memutuskan untuk mengistikomahkan solawat dan ikhtiar jalur langit ya Sebab-sebabnya karena memang tewi dia sudah jelaskan dari sebelumnya Sebab kenapa tewi dia memutuskan ikhtiar jalur langit dan mengistikomahkan solawat dan memperbaiki segala bentuk atau apapun itu Jadi kalau dibilang hijrah hijrah ya Jadi menata kembali hidup ya Introveksi diri yang lebih didalami gitu Mungkin ada sesuatu bukan mungkin ya Pasti gitu namanya juga manusia Punya sifat hilap dan lupa ya Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan umur Hingga tewi dia mampu Tidak goyah, tidak tumbang Masih diberi kemampuan untuk istikomah solawat tersebut Karena itu bukan hal yang mudah Banyak sekali godaannya Dalam mengistikomahkan solawat Hanya saja tewi dia kan sudah share ya Di video sebelumnya Itu tips Supaya bisa istikomah Jadi jangan langsung peluk-peluk-peluk Keribuan Puluhan ribu itu Biasanya tidak bertahan lama Malah akan berhenti seketika gitu Jadi tewi dia Mendisiplinkan diri itu dengan Step by step Hingga Alhamdulillah Sampai saat ini masih Diberi kemampuan untuk Istikomah dan Semoga kawan-kawan juga Yang baru mulai Atau yang sedang Di tengah jalan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kekuatan Kesabaran Untuk terus Mengistikomahkan Amalan Atau ikhtiar Jalur langit Karena memang Godaannya itu Bukan hal yang mudah Banyak sekali Nah kembali ke topik Tiba-tiba Hari ini Tewidia Dapat SMS Dapat SMS Karena Tewidia itu kan Daptar STTP Kalau di Indonesia Kayak doku wallet Kayak gitu ya Jadi Biasanya Majikan itu Ngasih gaji ke Tewidia itu Lewat STTP Jadi Tewidia bisa Transfer kemana saja Atau kapan saja Sekiranya dibutuhkan Gitu Nah karena memang Gaji Tewidia itu Sudah Diterima Kemarin Tanggal 29 Januari Gaji gitu Jadi kan alhasil Tewidia sudah Menerima Gaji gitu Tiba-tiba Hari ini Pas setelah Tewidia baca Surat Al-Kahpi Sudah selesai Sudah Mau masuk Adan Beberapa menit Ya gitu Adan Maghrib Tiba-tiba Ada SMS Dan SMS Dan SMS itu adalah Kayak Informasi Bahwa Ada Uang masuk Ke Akun Atau ke Wallet Tewidia gitu Dan tiba-tiba Kalau di cek Masya Allah Banget ya Dilihat Jumlahnya itu Lebih dari Gaji Tewidia Sedikit lebih Nah tiba-tiba kan Tewidia kok kaget Gitu kan Sudah Dapat Gaji Gitu Lagipula ini Juga ada Tambahannya Gitu Dan Tidak Apa ya Tewidia terus Melanjutkan Sampai selesai Sholat Maghrib Sampai Baca Tahmid Berdoa Dan setelah Selesai Tewidia turun Ke bawah Dan Bicara sama Majikan Kamu Ini Salah kirim Uang Karena Memang Aku Sudah Kamu gaji Gitu Belan Januari Sudah Kamu gaji Sudah Aku terima Gitu Kemarin Tengah 29 Terus Kata Majikan Aku Enggak Salah kirim Aku Emang Sengaja Ngasih Kamu Kan Subhanallah Banget Pokoknya Ini Bagi Orang Yang Yakin Dan Percaya Bahwa Keajaiban Salawat Itu Selalu Ada Dan Datangnya Selalu Di Luar Logika Ini Khusus Yang Percaya Dan Tentunya Harus Dengan Istiqomah Karena Keistiqomahan Itulah Yang Akan Dirasakan Betapa Dahsyatnya Keajaiban Salawat Tidak Tidak Dipintapun Allah Kasih Tidak Dipintapun Allah Kirim Jadi Subhanallah Banget Memang TWD Itu Butuhnya Memang Dari Segi Uang Jadi Allah Itu Kasih Kirim Dengan Berbentuk Uang Seperti Itu Jadi TWD Tiba-tiba Netesina Air mata Gitu Ya Allah Babi Ayi Ala Irobikum Atuk Kedhiban Gitu Menimat Mana Lagi Yang Aku Dustakan Gitu Gaji Sudah Dapat Ini Juga Dikasih Rejeki Layah Tasib Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Bahkan Jumlahnya Lebih Dari Gaji Dan Dikira Ini Salah Kirim Tapi Ternyata Memang Ini Adalah Rejeki Dari Allah Yang Wasilahnya Adalah Majikan Memang Majikan Itu Janda Janda Kayak Raya Banyak Uang Jadi Uang Kayak Air Gitu Bahkan Bukan Hanya Itu Hari Ini Kita Diteraktir Makan Sama Sama Ada Lima Pekerja Di Sini Semuanya Makan Dari Luar Masya Allah Semoga Dikasih Umur Panjang Dan Anak Yang Sedang Sakit Sekarang Allah Angkat Penyakitnya Allah Kasih Sipa Doanya Buat Anak Majikan Bantu Doa Semoga Allah Mengabulkan Jadi Itu Kisah Rekening Terisi Sendiri Karena Memang Kemarin Gaji Memang Diisi Karena Tewi Bekerja Sudah Ihtiar Sudah Kasab Nah Dari Hasil Kasab Itu Bekerja Dapatlah Gaji Dan Gaji Itu Pas Waktunya Diterima Dimasukkan Ke Rekening Jadi Itu Adalah Rekening Yang Diisi Sengaja Diisi Tapi Untuk Hari Ini Itu Rekening Terisi Sendiri Atas Ijin Allah Jadi Kalau Misalkan Jarul Langit Masalah Sholawat Istikbar Itu Benar-benar Tidak Akan Pernah Gagal Kalau Menurut Pengalaman Tehwidya Sendiri Karena Kebanyakan Video Yang Tehwidya Seri Menurut Pengalaman Tehwidya Sendiri Dan Apa Yang Dirasakan Sama Tehwidya Jadi Ini Berbagi Motivasi Bukan Hanya Masalah Uang Saja Diberikan Kesehatan Kelancaran Dijauhkan Dari Musibah Itu Juga Salah Satu Dari Keajaiban Sholawat Dan Keajaiban Istikbar Dan Setiap Tehwidya Menerima Rezeki Itu Most The Time Is Hari Jumat Karena Memang Tehwidya Selalu Menspesialkan Hari Jumat Dari Hari Hari Yang Lain Sepanjang Hari Diisi Dengan Istikbar Dan Solawat Itu Yang Tehwidya Lakukan Selama Dua Tahun Ini Jadi Bagi Kawan Kawan Yang Baru Mulai Menginjakan Atau Hijrah Untuk Istiqomah Solawat Terus Maju Dengan Istiqomah Insyaallah Keajaiban Itu Akan Datang Satu Yakin Dua Istiqomah Keajaiban Itu Selalu Datangnya Di Luar Logika Nah Ini Adalah Sharing Tehwidya Hari Ini Subhanallah Banget Dan Semoga Menjadi Motivasi Dan Terima kasih Untuk Semuanya Yang Selalu Nyimak Atau Mendukung Tehwidya Semoga Diberi Kesehatan Semoga Diberikan Rejek Yang Berlimpah Dan Tehwidya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberi 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 Terima kasih.